Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Good morning Good morning Glenn Good morning Pak Selama Good morning Putra Good morning Glenn Nih ngapain sih? Nanti apa? Halo Selamat pagi Selamat pagi Selamat pabak Itu ya, bisa ya Oke ya Karifina tanya lagi ya sama Kak Pingkan ya Oke Selamat pagi semua Selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat semua Yes, yes, yes Yeay, uji Tuhan Senang ya bisa ketemu lagi Kangen apa enggak sama Guru-guru sekolah minggu Kangen ya Guru-guru kangen sama anak-anak Kita juga kangen loh Kumpul bersama di kelas ya Kita kangen muji Tuhan Bersama Bikin aktivitas bersama Ya dengar firman Nah, terima kasih Sama Tuhan Kak Pingkan Bisa ya Halo Terima kasih Terima kasih Kita semua dalam keadaan sehat ya Kak Ping ya Bisa ketemu sampai hari ini Semua karena penyertaan Tuhan Yesus Oke Siap muji Nama Tuhan apa enggak Suaranya mana Siap 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 Lagunya apa ya Kak Pingkan ya Aduh apa ya lagunya Lagunya Matahari Bersinat 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 Ayo kalian semua berdiri ya Kalian semua berdiri Kalian muji nama Tuhan berdiri Boleh tepuk tangan kan di rumah sendiri juga ya Oke Berdiri Tepuk tangan Oke Musik Matahari Bersinatra Burung berkijau Laksana Harum sember Bagla bunga Di padang Semua yang mengajar Kepada kita Kan memuji Nama Tuhan Yang besar Kan memuji Nama Tuhan Yang besar Matahari Bersinat Bersinat Burung berkijau Laksana Harum sember Bagla bunga Di padang Semua yang mengajar Kepada kita Kan memuji Nama Tuhan Yang besar Kan memuji Nama Tuhan Yang besar Matahari Bersinat Matahari Bersinat Burung berkijau Laksana Harum sember Bagla Bersinat 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 Ya nyanyi Hebat ya Kak Binkan ya Semua nyanyi Luar biasa Nah Sebelum kita memulai Untuk memuji Tuhan lagi Kalian masih mau memuji nama Tuhan kan? Mas T Oh siap-siap Kita mau berdoa dulu Oke Kak Regina yang pimpin ya Ayo berdoa semua Duduk yang manis Lipat tangan Dan tutup mata Ya Nah terima Kak Ayo kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan pagi ini Karena anak kami Boleh dibangun Yang sehat Selamat Semangat Semangat yang baru Semangat Terima kasih Karena kami Berkumpul bersama Secara online Mendengarkan 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 Pada pagi ini Pada pagi ini Tanya Tuhan Sertai kami Tanya Tuhan Sertai kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Selamat pagi ini Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat pagi Tuhan Yesus Kita percaya Kita percaya Tuhan Sehingga kita Bisa saling Mengasihi Seperti tema hari ini Percaya Yesus Mengasihi Sesama Karena Tuhan Sudah mengasihi kita Dulu ya Kak Pingkan Ya Tuhan sudah mengasihi Kita dulu Sehingga kita bisa Mengasihi Sesama Sesama Itu teman-teman Siapa lagi Kak Pingkan Sesama itu ya Mama Papa Siapa lagi Ada di rumah dulu Siapa aja Siapa aja Yuk Siapa Jeje Siapa lagi Bapak Mama Ya Bapak Mama Jeje Terus Habis itu Mbak aja Juga kita harus mengeri Nggak boleh suka Marah-marah ya Kak Pingkan ya Iya Wah Semua pasti Good-good ini Kak Regina Percaya Kalau anak-anak Sekolah Minggu GKI Jamai Pasti jempol Semua itu ya Kalau jempolnya Kak Regina Saya kasih Empat nanti Ya Oke Kita Mengasihi Kita nyanyi Lagu apa Kak Pingkan Lagu apa Kak Gina Kita nyanyi Kukasihi Kau Dengan Kau Dengan Kasih Tuhan Tuhan Kalau kalian Sama adiknya Boleh nyanyi Sambil Berpeluan ya Oke Sip Ayo Musi Tuhan Kau Kau Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan Kau Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan Kau Lihat Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus coba tangannya Diangkat semua Sampai yang percaya disayang Tuhan Yesus Kalau ada yang gak percaya Gak mungkin karena kita sampai hari ini Bisa sehat Suka cita Masih bisa ketemu lewat online Itu semua karena kemurahan Tuhan Karena kita Bersikur Tuhan sudah menyertai kita Oleh karena itu kita Terima kasih Mengerti ya Pak Sama Kak Pingkan Terasa waktunya Mendengarkan firman Tuhan ya Kak Pingkan Kalian Siapin alkitabnya Siapin alkitabnya Duduk yang manis Kita mau siap mendengarkan Firman Tuhan yang dibawakan oleh Siapa Kak Pingkan ya Siapa ya Kak Regina yang Membawakannya Siapa Siapa ya kira-kira Pinter Kak Serli Sudah ditebak ya Ya benar ya Kalian duduk manis Sudah ambil alkitabnya Kita siapin hati Kita mau nyanyikan Indomai Indomai Oke Ayo siap berdoa ya Siap berdoa ya In my heart Into my heart Come in my heart Come into my heart Come into my heart Lord Jesus Come into you Come into me Come into my heart Lord Jesus Oke Waktu Kita serahkan kepada Kak Serlin ya Silahkan Kak Serlin Anak-anak Kita berdoa dulu Sebelum kita Mendengarkan Firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk pagi ini Kami sudah Berkumpul Dan juga Sudah memuji Nama Tuhan Sebentar Kami akan Merenungkan Firman Tuhan Tolong Tuhan Pimpin kami Agar kami Dapat mengerti Dan melakukan Firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Oke Selamat pagi Anak-anak semua Kak Serlin Senang sekali Bisa lihat Ini senyumnya Anak-anak Wah Kak Serlin mau share Screen dulu Bentar ya Siapa yang sudah Gosok gigi Pagi ini Coba senyumnya Giginya Kak Serlin Gak bisa lihat nih Tuh Senyumnya manis-manis Semua Wah Siapa yang tahu Tema kita Pada pagi hari ini Apa ya Tuh Sudah ada Di Coba Kita baca sama-sama ya Satu Dua Tiga Percaya Yesus Tuhan Sini Sama Wah Tadi Kita sudah Bernyanyi Kukasih Kau Dengan Kasi Tuhan Wah Anak-anak Sebelum Kak Serlin Bercerita Kak Serlin Mau minta Tolong nih Dua anak Yang pintar Gambar Wah Siapa disini Yang Suka Siapa yang pernah Coba gambar Di Komputer Nah Ini Kak Serlin Ada Dua Kanvas Di depan Kalian Coba dong Gambar Di kanvas Ini Bentar Kak Serlin Gak bisa lihat nih Yang resen Oh ya Tuh ada TV Kak Serlin Pilih dua ya Yang pernah Coba gambar Di sini Bentar Vivi Sama Siapa lagi Mungkin Kelas besar Oh ya Joseph Oke Coba Yang ini Boleh ditulis Namanya Ada Joseph Ini Leona Wah Ini Leona Yang bikin Oke Yang Kanvas Sebelah Sini Boleh digambar Juga Oke Joseph Boleh gambar Kanvas Yang sebelah Sini Yang sebelah Kiri Ya Lekas Nih Leona Boleh Diwarnai Lagi Lebahnya Boleh Ditambah Lagi Boleh Dikasih Warna Leona Boleh Pilih Colornya Leona Ayo Joseph Mana nih Gambarnya Bisa Oke Joseph Gambar Apa Apa Tuh Ya Oke Leona Boleh Ditambah Indong Lebahnya Sherlyn Kasih Nama Ya Disini Punyanya Leona Oke Wah Joseph Pinter Gambar Ya Wah Good Leona Dikasih Warna Nih Lebahnya Ini Ini sama Ditambah Apa nih Joseph Rumah Oh Ada rumahnya Wah Di Pegunungan Ini Wah Sayapnya Warna Biru Oke Oke Waktunya Sedikit Lagi Yuk Tambah Apa Lagi Joseph Rumahnya Tingkat Itu Kayaknya Ya Tingkat Tingkat Iya Leona Sudah Mau ditambah Apa lagi Burung Boleh Wah Dikasih Burung Oke Sudah Joseph Oh Dikasih Orang Ya Joseph Gak Gak Usah Dinyut Gak Bapak Joseph Dikasih Apa Itu Siapa Ini Oh Ada Orangnya Oke Leona Sudah Ditambahin Bunga Wow Keren Sekali Wah Hebat Anak Anak Gambar Di Komputer Ya Wah Keren Wah Dihapus Wah Dihapus Oke 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 Gak Gak Joseph Bisa Bisa Dihun Dihun Gak Ya Ini Gambarnya Joseph Sama Leona Kak Sherin Kasih Nama Leona Sama Joseph Terima kasih Ya Buat Leona Sama Joseph Yang Sudah Bantu Gambar Wah Ternyata Hebat Gambarnya Bagus Boleh Boleh Tetap Dibuka Mic Leona Sama Joseph Nah Kalau Kak Sherin Bilang Gambarnya Bagus Perasaannya Leona Sama Joseph Gimana Seneng Gak Wah Gambarnya Ini loh Cantik Gambarnya Bagus Tapi Kalau Kak Sherin Bilang Gambarnya Kok Gini Gambarnya Ini Kurang Bagus Perasaannya Leona Sama Joseph Gimana Bagus Iya Kalau Waktu Kak Sherin Bilang Gambarnya Bagus Perasaannya Seneng Kenapa Kok Seneng Kenapa Kok Seneng Joseph Karena Kalau Bagus Seneng Kenapa Kalau Bagus Itu Bisa Seneng Kenapa Kok Bisa Seneng Kan Cuma Gambar Yang Dipuji Kenapa Yang Dipuji Kan Bukan Joseph Tapi Gambar Ini Yang Dipuji Kok Bisa Seneng Kenapa Ada Yang Bisa Jawab Karena Dipuji Karena Ini Karena Siapa Diargai Diargai Oke Arna Ini Gambarnya Siapa Gambarnya Punyanya Leona Sama Ini Gambarnya Punyanya Joseph Kak Sherlyn Kasih Bintang Di Sini Coba Nah Ini Sama Kasih Bintang Kak Sherlyn Safe Ya Oke Nah Anak Anak Kita Lanjutkan Slide Kak Sherlyn Mau Hapus Dulu Ya Tadi Sudah Disave Ya Nah Seperti Ini Tadi Gambar Yang Dibuat Oleh Joseph Sama Leona Leona Nah Leona Sama Joseph Senang Kalau Gambarnya Ini Dipuji Gambarnya Dibilang Bagus Ini Senang Karena Ini Adalah Gambar Mereka Buatannya Joseph Sama Leona Nah Kalau Ini Anak Anak Coba Anak Anak Lihat Gambar Apa Ini Gambarnya Apa Ini Gambar Apa Coba Boleh Dibuka Mic Gambar Bumi Sama Teman Bumi Sama Bumi Sama Anak Menciptakan Ini Anak Anak Ini Yang Tau Ga Siapa Coba Yang Menciptakan Manusia Tuhan Yesus Anak Anak kok Hebat Kok bisa Tau Dari Mana Coba Kok Tau Menciptakan Tuhan Yesus Dari Alkitab Dari Alkitab. Nah, di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Gambarnya itu siapa? Berarti menurut gambarnya Tuhan, seperti Tuhan. Wah, ini manusia dibentuk. Menurut gambar Allah diciptakannya. Ada cowok sama cewek. Nah, ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita bisa ketemu teman ya, coba kita bilang aja deh. Aku ini gambar Allah. Coba kita sama-sama. Aku ini gambar Allah. Ini aku ini gambar Allah. Kita ini adalah gambar Allah. Iya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau tadi Joseph dan Leona bisa gambar apa tadi? Joseph bisa gambar gunungan. Nah, Leona bisa gambar lebah. Nah, kalau Tuhan itu menciptakan kita menurut gambarnya. Kira-kira Tuhan sayang nggak ya berarti sama kita? Wah, sayang banget. Nah, karena kita ini adalah gambar Allah. Ciptaan Tuhan yang digambar menurut rupa Allah. Maka Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita. Nah, anak-anak, kalau Tuhan aja sayang loh sama kita. Kita boleh nggak berlaku yang jahat sama teman kita? Boleh nggak? Kita boleh nggak ngatain teman kita? Misalnya ini ya. Wah, rambutnya itu beda ya sama aku. Aku nggak suka ah, jelek ah. Boleh seperti itu? Tidak boleh, karena kita semua adalah gambar Allah. Nah, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menciptakan kita. Kalau misalnya kita nggak mau sayang sama teman kita. Kita ngatain teman kita. Siapa yang sedih? Siapa? Yuk, yang sedih. Tuhan. Tuhan yang sedih. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar. Ada cerita dalam. Nah, ini. Ada suatu hari, ada ahli Taurat. Nah, ini. Ada ahli Taurat. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat itu berarti dia yang, orang yang hafal ini loh. Isi kitab suci. Isi hukum Taurat. Nah, dia hafal semua. Dia baca itu. Baca firman Tuhan. Nah, suatu hari, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya sama Tuhan Yesus. Guru, mana ya caranya supaya aku bisa dapat hidup yang kekal itu seperti apa sih? Supaya kita masuk surga. Mungkin seperti itu ya. Nah, terus Tuhan Yesus jawab. Tuhan tahu kalau dia ini sebenarnya gak cuma pengen tahu, tapi pengen ngetes Tuhan Yesus. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, coba kamu sebutkan perintah yang ada pada hukum Taurat. Terus orang itu menyebutkan. Nah, dia bilang, di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, pikiran, dan akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wah, Tuhan Yesus bilang, wah benar itu kataku. Kamu bisa berbuat seperti itu. Tapi orang ini masuknya lagi sama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus orang ini tanya, sesama manusia itu yang seperti apa sih? Sesama aku itu yang kayak gimana sih? Nah, dia pengen ngetes Tuhan Yesus anak-anak. Lalu Tuhan Yesus bercerita. Tuhan Yesus menceritakan kepada ahli Taurat ini. Nah, ini ya, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, dia ini berjalan dari Yerusalem menuju Yeriko sendirian. Tidak ada temannya ya anak-anak ya. Dia jalan, tiba-tiba saat diperjalanan anak-anak, apa yang terjadi? Wah, tiba-tiba ada perampok. Waduh, perangnya dipukulin. Pukuli. Lalu diapakan lagi itu? Barang-barangnya diambil. Wah, bajunya pun juga diambil. Dia ditinggalkan seorang diri. Dan perampok itu meninggalkannya setengah mati. Sampai hampir mati. Bayangkan ya, dia dipukuli. Tidak ada orang waktu itu. Akhirnya dia ditinggalkan sendirian. Barang-barangnya diambil oleh perampok. Lalu, tiba-tiba kebetulan ada seorang imam. Anak-anak tahu tidak imam itu apa? Pada zaman dahulu, zamannya Tuhan Yesus, imam itu seperti pendeta. Nah, ada imam jalan ngelewatin orang itu. Wah, dia lihat. Orang imam ini lihat. Anak-anak coba. Kira-kira imam ini mau menolong apa enggak ya? Kira-kira ditolong, mbak ya? Enggak. 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 Bayangkan ditolong ya. Coba. Nah, imam itu sudah pakai baju. Yang nolong-olong sama Ria. Ya, sebentar ya. Nah, imam ini sudah pakai baju yang rapi. Nah, menurut anak-anak kenapa ya? Kok enggak ditolong ya? Kira-kira kenapa? Coba. Ada yang tahu ya? Enggak. 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 Mungkin gini, imam itu berpikir, waduh, kalau aku nolong orang ini, nanti aku bisa telat ini kebaid alam. Mungkin gitu ya. Karena bukan temannya. Karena bukan temannya. Oke. Oke. Dia mungkin berpikir begini. Wah, bajuku ini sudah rapi. Wah, putih, bersih. Kalau aku nolong ini, orang ini, nanti bisa kotor bajuku. Mungkin dia punya pikiran seperti itu. Wah, akhirnya imam itu cuma melewati aja. Dilihat aja. Wah. Udahlah, biarin aja. Lalu yang kedua, ada seorang lewi. Nah, orang lewi itu juga lewat ke situ. Orang lewi itu tadi sudah lihat. Wah, kalau ada orang yang sedang ini ya, kesakitan ini ya, terjatuh di jalan. Tapi, ditolong nggak sama orang lewinya? Tidak. Enggak. Tidak ditolong. Sekali lagi, dia nggak ditolong. Waduh, kasihan ya. Orang lewi ini cuma melewatinya saja. Wah, mungkin orang lewi ini berpikiran yang sama. Seperti imam tadi. Kalau aku tolong sendiri, aduh, aku bisa terlambat ini. Aduh, aku juga nggak kuat ini angkat orang ini. Aduh, udah nggak usah ditolong lah. Toh, nanti juga ada yang lewat lagi. Mungkin seperti itu ya, pikirannya ya. Akhirnya, yang ketiga, datanglah seorang Samaria. Sedang dalam perjalanan. Wah, orang Samaria itu melihat seorang yang tergeletak di jalan. Akhirnya, dia punya hati yang belas kasihan. Aduh, kasihan sekali orang ini. Ada yang tolong. Wah, akhirnya dia turun dari keledainya. Lalu, dia menolong orang ini. Meskipun dia nggak tahu ya siapa ya orang ini ya. Dia nggak kenal. Tapi, dia mau menolong orang ini. Nah, bahkan orang ini diantar ke penginapan. Karena mungkin orang Samaria-nya nggak tahu ya rumahnya di mana. Sudah deh, aku taruh di penginapan aja. Supaya bisa dirawat. Nah, orangnya dinaikkan ke keledainya. Dia rela jalan, nuntun orang ini ya. Walaupun dia nggak kenal loh anak-anak. Tapi, dia mau menolong. Karena orang Samaria itu punya hati yang berbelas kasih kepada sesamanya. Nah, bahkan nggak cuma itu aja loh. Ternyata, keesokan harinya, orang Samaria ini mendatangi penginapan itu. Wah, dia memastikan di penginapan itu. Dia bilang kepada sang pemilik penginapan. Nih, aku kasih uang ya. Tolong kamu rawat ini orangnya. Nah, nanti kalau misalnya uangnya ini kurang, aku kasih gantinya. Aku nanti kembali lagi ke sini. Wah, baik sekali ya orang Samaria ini. Meskipun dia nggak kenal. Dia nggak tahu orang yang ditolong ini. Tapi, dia tetap mengasihinya. Dia mau menolongnya. Nah, dari cerita itu tadi, Tuhan Yesus tanya lagi kepada ahli Taurat ini. Nah, tadi sudah aku ceritain kan. Sekarang, menurut kamu, siapa sih dari tiga orang ini yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan surah perangkut? Nah, jadi kalau mungkin disederhanakan, Tuhan Yesus itu tanya-tanya. Siapa sih dari tiga orang ini yang mengasihi sesamanya? Nah, apakah orang Samaria? Orang Samaria. Orang Lewi? Orang Samaria. Iya. Wah, betul sekali. Ini Taurat itu menjawab. Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Wah, terus Tuhan Yesus jawab lagi. Nah, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, hari ini kita belajar dari orang Samaria tadi. Meskipun nggak tahu, nggak kenal siapa yang ditolong, tapi dia punya hati yang mau mengasihi sesamanya. Kalau kita mengasihi sesama kita, teman kita, kita nggak boleh lihat, wah, nggak mau ah. Dia rambutnya beda sama aku. Aku nggak mau. Nggak mau temenan sama dia. Tiga, aku nggak mau tolong dia. Nah, Tuhan nggak ingin seperti itu ya. Meskipun kita nggak kenal satu sama lain, ketika ada orang yang membutuhkan, Tuhan ingin kita untuk punya hati yang belas kasihan kepada sesama kita. Nah, itu tandanya bahwa kita percaya kepada Tuhan ketika kita berkata bahwa aku sayang sama Tuhan Yesus. Aku mencintai Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus mewujudkannya lewat dengan cara mengasihi sesama. Nah, karena kita kan nggak bisa melihat Tuhan secara langsung kan. Jadi, kita menunjukkan kasihnya lewat sesama kita. Nah, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Terus ada kata-kata gini. Kulihat di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, karena setiap kita ini diciptakan oleh Tuhan. Menurut gambarnya Allah. Kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Serupa dengan Allah. Nah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Teman-teman kita. Nah, kalau nggak ketemu gini, gimana ya cara mengasihinya? Anak-anak tahu nggak? Boleh dibuka mic-nya. Coba. Mendoakan. Wah, benar sekali. Bisa dengan cara mendoakan. Good. Apa lagi? Apa lagi? Menjenguknya. 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 Oke, ya boleh. Terus, apa lagi? Video call. Hai, itu. Video call. Video call. Siapa yang sudah pernah? Sudah pernah ngelakuin itu? Ayo. Prisel. Kanah ya? Video call temannya. Temannya ditelepon, Wak. Mana kabarmu? Bisa mendoakan temannya tadi. Ada yang bilang, wah hebat anak-anak sekolah minggu GKI Damai. Nah, itu adalah cara untuk kita bisa menunjukkan kasih kita kepada teman-teman kita. Nah, kalau nanti sekolahnya bisa ketemu lagi, Nah, kita bisa menunjukkan cara dengan berbagai cara yang lain, ya. Nah, oke. Sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ini untuk kelas besar. Anak-anak nanti boleh kirimkan videonya seperti biasa. Di guru kelasnya masing-masing. Yuk, boleh dibuka mic-nya sama-sama. Kita mau ayat hafalan bareng-bareng, ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 10, ayat 27. Wah, ini agak panjang untuk kelas besar, ya. Bunyinya apa? Kasihilah Tuhan alamu akan segenap hatimu dengan segenap diramu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akan dirimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Masa gak hafal? Coba pakai gerakan, deh, supaya hafal. Nah, kalau ada kata kasihilah, coba tangannya gini, kayak elus-elus gini, ya. Kasihilah Tuhan alamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ini kayak berpikir, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, gampang kan? Ada empat poin di sini, ya. Kita mengasihi Tuhan alamu dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan akal budi. Nah, ada empat, ya, tadi, ya. Hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pakai gerakan supaya gak lupa. Ini untuk kelas besar. Untuk kelas kecil, tetap dari Lukas 10, ayat 27. Tapi, Kak Serlin ambil kesimpulannya, ya. Nah, ini lebih dikit untuk anak-anak kelas kecil. Yuk, coba kita ikuti sama-sama lagi. Kasihilah Tuhan alamu, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Nah, gampang kan? Coba sekali lagi, ya. Oke, gerakan, ya. Kasihilah, Tuhan alamu, dan kasihilah bersamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Nah, Lukas 10, ayat 27. Ayat 27. Iya, oke. Nanti coba, Kak Serlin, tunggu ya videonya dari anak-anak semua. Nah, oke. Kita sudah selesai cerita hari ini. Kita mau berdoa. Yuk, kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk senangmu. Terima kasih. Karena Tuhan sudah menciptakan kami. Terima kasih. Karena Tuhan menciptakan kami. Tuhan tolong kami untuk dapat mengasihi terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih, anak-anak. Kak Serlin mau kembalikan pada Kak Pinkan dan Kak Nechina. Halo, terima kasih, Kak Serlin. Sama-sama. Tuhan Yesus, luar biasa, ya. Tadi-tadi merasa diberkati hari ini. Ayo, Kak Pinkan merasa diberkati hari ini, ya, ya. Wah. Alhamdulillah. Tidak, untuk mengasihi sesama. Sama-sama seperti tadi seperti apa, ya, adik-adik? Orang Lewi, para imam, atau orang Samaria? Orang Samaria, ya. Tidak, untuk mengasihi itu, ya. Wah, luar biasa. Dia mengasihi tanpa membedakan siapa itu. Kita belajar untuk mengasihi. Tadi adik-adik sudah bilang ada yang video call, ya, Kak Pinkan, ya. Wah. Ada yang telepon aja, voice call, ada yang datengin. tapi jangan lupa pakai apa? Masker. Ada yang tetap mendoakan teman-temannya yang doakan guru-guru kalian, wah. Tuhan Yesus jadi semakin sayang sama kita semua, ya. Wah. Terus, jangan lupa juga kita mengasihi Tuhan dengan segena, Bapak. Hati. 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 segenap. Hati. Hati. Segenap, Hati. Hati. Dan segenap, akal. 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 Hati. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini yang join kalau Kak Regina hitung ada 42 anak-anak. Wah, luar biasa, ya. Terima kasih, ya, buat kalian karena kalian masih ikut bergabung, terus semangat, dan masih tetap mengikuti kebagian online sekolah minggu apa anda? Setiap minggu. Terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba Kak Pingkan mau tanya ini sama Kak Regina. Minggu lalu siapa yang cerita sama yang pujihan di online, di YouTube? Ya, Kak, ya. Kak Pingkan nama pujihan. Bu, Kak Regina. Oh, pintar sekali. Benar sekali. Biasa, ya. Biarlah kebagian online kita semakin hari bisa jadi berkat. Bukan buat adik-adik. GKI damai aja, ya, Kak Pingkan, ya. Biarlah bisa buat anak-anak yang lain di gereja lain. Kalian mau share ke saudara kalian di luar kota. Tidak apa-apa. Itu semua kita lakuin hanya untuk kemuliaan nama kemudian. Ya, biarlah firman Tuhan semakin hari semakin jadi berkat. Oke, adik-adik. Wah, Kak Pingkan. Tidak terasa sudah waktunya. Tidak terasa waktunya kita berpisah, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tetap saling mendoakan. Kalian sehat selalu. tetap rak-rak sekolah. Habis ini libur, ya. Habis ini libur, tetap jaga kesehatan, ya. Meskipun libur di rumah, tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Jangan lupa makan apa, Kak Pingkan? Makan, makan. 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 Sayur, buah-buah. Jari-hari selamapun. Iya. Oke. Oke, kade gila. Kita akan mengikuti Yesus. Yesus. Kita akan mengikuti Yesus Poko. Dan kita lacara. Ayo, kalian berdiri semua. Kalian berdiri. Ikuti gaya-gaya, ya. Oke. Ayo, semuanya dikiraannya, ya. Ganyi sama-sama. Yesus Poko dan kita lacaranya Tinggallah di dalamnya 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 Pastilah kau akan berbuah Yesus Poko dan kita lacaranya Yesus Poko dan kita lacaranya Tinggallah di dalamnya Tinggallah di dalamnya Yesus Poko dan kita lacaranya Tinggallah di dalamnya Tinggallah di dalamnya Yesus Poko dan kita lacaranya Yesus Poko dan kita lacaranya Iya. Kalau bisa sebelum selasa, ya. Bener Ya Bu Christy, ya? Sebelum selasa, ya? Selasa terakhir, ya. Selasa terakhir, ya? Selasa terakhir, ya, Bu Christy? Kalau bisa hari ini kalian kerjain aja Biar gak ada tanggungi Kalau ingin cepat dikerjain hari ini Dikumpulin Jadi kelasa batas terakhir Biar nanti minggu depan bisa masuk Oke Jangan lupa ya Semangat ya Kisah para rasul 1 ayat 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Tetapi kamu akan menerima Kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Tetapi kamu akan menerima Kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Kamu akan menjadi saksiku Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Kamu di Jerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Tetapi Kamu akan menerima kuasa Dan kalau roh kudus Dan kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Dan kamu akan menjadi saksiku Tetapi kamu akan menjadi saksiku Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Tetapi kamu akan menerima kuasa Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Jerusalem Di seluruh Judea Dan sama Ria Dan sampai ke ujung bumi Tapi Kamu Kamu akan menerima kuasa Sekarang Kau Kudus Kau Kudus turun Turun Atas Atas Kamu Dan Kamu akan Menjadi saksiku Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau Kudus turun ke atas Kamu Dan Kamu Akan Jadi saksiku Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau Kau Kudus Kau Kudus Turun ke atas Kamu Dan Kamu Akan menjadi saksiku Di Jerusalem Di Jerusalem Di seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke ujung bumi Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau Kau Kudus Kau Rok Kudus turun ke atas Kamu Dan Kamu akan menjadi saksiku Di Jerusalem Di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau Rok Kudus Turun ke atas Kamu Dan Kamu akan menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau Rok Kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi saksi Di Jerusalem Di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau Rok Kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Tetapi Kamu Akan menerima kuasa Kalau Rok Kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi saksiku Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau Rok Kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Sampai ke ujung bumi Tetapi Kamu akan Menerima kuasa Kalau Rok Kudus Kalau Rok Kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi Saksiku Di Jerusalem Di Jerusalem Di seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke ujung bumi Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kalau Rok Kudus Kalau Rok Kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi saksiku Di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Tetapi Kamu akan Menerima kuasa Kalau Rok Kudus Turun ke Atas Kamu Dan kamu Akan menjadi Saksiku Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Rok Kudus Turun Ke atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Bye Bye Semangat Oke Kak Binkan Oke Adik-adik Jangan lupakan Kasih Sesama Yesus Tintaku Tinta kau Tinta dia Dan semuanya Semuanya Baiklah kita akan menunggu Ada kita Kita berdoa Bersama-sama yuk Oke Kita berdoa dulu Adik-adik Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Banyak Tuhan sudah Menyertai Ibadah kami Dari awal Hingga Akhirnya Walaupun Sejarah Online Tapi kami Percaya Kasih Tuhan Kami Tidak Pernah Berakhir Seperti Lagu kami Yesus Cintaku Kami pun Belajar Untuk Mencintai Sesama kami Terima kasih ya Tuhan Kami menyerahkan hidup kami Hanya dalam tangan kasihmu Haleluya Amin 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 Bapak Terima kasih Bapak terima kasih Bapak tidak langsung Syukur terima kasih Amin Sekolah, Mi Puji Tuhan Kebaktian pada pagi hari ini sudah selesai